Halo, nama saya Indra Lebih ke freelancer Lebih ke freelancer untuk bikin Trophy, action figure Kurang lebih itu ya Pertama sebenarnya karena Saya sering bikin Trophy dari Acrylic, Acrylic, MDF Main CNC Terus penasaran Karena Sangking seringnya bikin Trophy, bosan kan Akhirnya pengen membentuk yang lain Bentuk yang baru Misalnya, oh iya harus bikin 3D Akhirnya kepo lah gimana caranya bikin 3D Ada dua konsep, yang pertama pakai kayu pahatan Yang kedua Yang pertama pakai kayu pahatan, yang kedua pakai teknologi Nah saya kepo lah Cari di Youtube 3D printing Keluarlah brand Anycubic, nge-review 3D printing Akhirnya belilah 3D printing pertama Anycubic Terus start lakukan printing Nah awalnya cuma ngambil file dari internet Terus print Selanjutnya sekarang udah lebih kayak custom sih Jadi kita mau bikin bentuk apa Kita desain sendiri, print sendiri Itu sih awalnya tertarik main 3D printing Sebenernya saya nggak ada sih kepikiran dari awal bikin diorama Bikin action figure yang terkenal nggak sih Nggak, karena memang nggak ada preferensi ke sana Lebih ke tema yang diharapkan sama klien Misalkan sekarang kliennya lagi pengen bikin event Temanya Avengers lagi Rame nya Avengers Endgame waktu itu Ngambil toko Black Panther Nah saya ngambilnya dari situ Tema Referensinya gitu Nggak ada spesifik karena saya suka ini Nggak sih Lebih ke Apa yang klien mau Kita berangkatnya ide ini selalu dari sana Oke Kalau menurut saya proses kreatif sebenarnya sekarang Tidak begitu menjadi faktor krusial Kalau main kreatif kayak gini Kenapa? Karena sebenarnya semua udah ada di internet Ya sebenarnya yang paling penting adalah Kita mau bikin apa? Nah kita harus tanya dulu Kalau saya Saya tanya dulu Saya mau bikin apa sama klien ini? Ketika klien Saya tanya Saya harus pasti nanya klien Tema eventnya apa? Karena kan saya bikin sesuatu Pasti ada order ya Tema eventnya apa? Misalkan sekarang lagi bikin Temanya Zodiac Saya selalu berangkat dari logo Zodiac Atau icon Zodiac Nah saya berangkatnya dari tema Nah beberapa kali kita main event Juga mainnya Temanya kayak naga Terus hewan-hewanan kayak harimau Kayak burung hantu Jadi berangkat dari situ temanya Start ide kreatifnya dari situ Baru dikembangkan dengan Bentuk yang diharapkan sama industri sendiri Nah kalau misalnya korporat Dia gak akan mau bentuk yang sangat ribet Kalau misalkan dia mainnya Komunitas Pasti diharapkan yang aneh-aneh lah bentuknya Begitu sih Start kreatifnya Kalau ditanya Saya tipe yang Enggak terlalu explore Merak 3D printing Jadi ketika pertama saya beli 3D printing Saya cuma melihat harganya Oh ini cukup Masuk akal harganya Untuk saya pemula Nah itu yang pertama Yang kedua Ketika saya beli Saya punya Itu yang pertama mereknya ini cubic Cotton M3 ya M3 kalau gak salah Nah yang kedua Saya beli Resin 3D printing Elego Saturn 2 ya Saturn 2 itu Itu karena rekomendasi teman-teman juga Di 3D Zyku Termasuk saya beli Elego Neptune 4 Plus Untuk PLA Itu termasuk rekomendasi juga Gitu sih Kalau ngomong brand Saya gak ada spesifik Tapi harga sama Ya berdasarkan rekomendasi Dari yang menurut saya Udah lebih memahami Gitu Oke jadi kalau misalkan Untuk bikin Diorama Atau Itu saya ada 3D Wicked namanya Di Instagram juga Kalau gak saya gak salah 3D Wicked Dia ada websitenya Jadi saya lihat Modelnya Kalau cocok Saya belinya Biasanya disitu Terus kalau misalkan Mau bikin bentuk apa Masukin apa Di Dioramanya Itu kan custom ya Itu berdasarkan kepala aja Woy cocoknya gini Mix and match lah Saya bilangnya Mix and match gitu Sebenernya kalau resin Saya gak terlalu punya Banyak masalah Ya kalau main resin 3D printing Paling masalah adalah Saya support Nyangkut Eh support Gak nempel Sama Model Itu sering terjadi Karena mungkin Karena kalau saya main 3D printing resin Saya otomatis aja kan Apa namanya Bikin supportnya Slicingnya otomatis Itu doang sih Kendalanya Saya Jatuh cinta sama resin Nah yang paling berat Adalah main PLA Nah itu saya Cukup banyak kendala Dari Di nozzle nya itu Numpuk lah Karena saking panasnya Atau gimana Gak dicek Terus Aplikasinya error lah Terus Belajar supportnya Bikin support auto Ngelepasin supportnya Susahan karena Sangking banyaknya support Nah belajar bikin Gimana cara supportnya Gampang ngelepasinnya Nah itu Paling Paling banyak kendala Di PLA Dan paling banyak masalah Di PLA Menurut saya Bedanya Main resin UV Resin UV kita gak perlu Terlalu memahami Apa namanya Mesin Yang penting Sudah ada aplikasi Tinggal slice Tapi kalau misalkan Main PLA Kita harus memahami Settingan di aplikasi slicer Memahami overhang angle Terus Infill Semua segala macam Itu sih Karena masalah terbentuk Menurut saya Di PLA Di aplikasi Eh di slicer Kalau di resin Masalah itu Pas Produksi Oke Jadi sebenarnya Ini balik lagi Ke cerita awal Saya main 3D printing Karena waktu itu Saya bikin trophy Saya cuma main akrilik Saya kasih lah Printing Jasa ke jasa Nge print Ke orang Main resin Yang menurut saya Costnya terlalu tinggi Terus dia tidak Menawarkan Solusi Buat saya Solusinya itu adalah Dia gak bisa finishing Dia hanya print Sama curing aja Lalu kirim gitu Nah sisanya Kalau saya apakan itu Model Yang udah di print Itu urusan saya Nah kalau saya Saya pikir itu adalah Sebuah konsep bisnis Apa namanya Peluang bisnis Dimana Saya main 3D printing Saya bisa resin Saya bisa PLA Itu dulu Karena di sana Di luar sana Orang hanya fokus main PLA Orang hanya fokus main resin Kadang-kadang mereka Belum tentu punya dua-duanya Saya punya dua-duanya Jadi tergantung klien saya Mau print apa Terus saya mau finishing Saya finishing warna sih Lebih tepatnya gitu Jadi misalkan PLA nya mau diwarnain Seperti apa Ada referensinya Atau resin UV nya Mau diwarnain Seperti apa gitu Dengan ya Bisa dibilang All in one service Jadi misalkan Saya bikin trofi kan Kan Trofi itu Misalkan Beratnya kurang Jadi harus ditambah lagi Dengan base kayu Saya bisa bikin kayu Jadi tergantung Output yang diharapkan Tergantung model yang dibuat Seperti apa Servicenya sih lebih ke situ All in one service aja sih Termasuk Ngedesain dari awal Karena Saya belajar Misalkan saya cari Di teman-teman Yang main 3D printing Jago desain Tapi mereka gak bisa 3D printing Jago bikin 3D model Tapi mereka gak jualin jasa 3D printing Mereka bisa printing Tapi mereka gak bisa desain Menurut saya itu sebuah masalah Karena ketika masuk ke file Ke aplikasi 3D printing Kita harus memahami model juga Itu Bagi saya teman-teman yang Udah selama ini jalan Yang di internet nih File-file STL itu File-file 3D itu Udah dicoba semua sih Yang saya tau Termasuk yang saya Kasih rekomendasi Diorama ya Diorama itu Dia sudah tes semua Model 3D nya Sebelum dijual Di internet Kalau saya bilang Kalau ketika orang nanya Lu bisa bikin apa Saya bisa bikin apa aja Yang berbentuk 3D Jadi Saya balikin lagi Kebutuhan Klien saya apa Saya mau bikin trofi Oke bisa Trofi butuhnya apa Trofi yang gak terlalu detail Ya sudah kita pakai PLA Saya butuh bikin trofi Tapi yang kuat Harganya ya terjangkau lah Ya PLA pilihannya Tapi kalau misalkan Saya butuh trofi Super detail dan berat Saya pakai resin Saya main Evox Saya main ABS Atau hardtuff sekalian Ya balik lagi ke situ Karena kan Nah kemarin saya kepo juga Apakah 3D printing ada metal Saya cari di internet Si ada gitu Jadi kalau ditanya Yang saya lakukan apa Fokusnya Selain diorama Adalah Trofi Karena kan marketnya Continue ya Kalau hobis itu Saya belum Continue Ada yang order Diorama ada Cuman ya belum Sebanyak trofi Jadi kalau ditanya Saya bikin apa Trofi sih Lebih banyak Untuk Untuk award lah ya Unique Award lah Saya bilang Karena semua yang dibuat Desainnya custom Dan eksklusif Oke Kalau untuk Memamerkan Semuanya Semua ada di instagram Portfolionya Atau sama tiktok Itu ada Nama Sebenarnya saya bikin Satu brand Untuk Untuk Saya punya 3D printing Namanya The Craftwish Jadi Kenapa saya bikin The Craftwish Intinya sebenarnya Wishing lah ya Orang mau bikin apapun Saya coba usahakan Bisa Gitu Nah Tapi gimana Cara saya menjangkau Klien-klien yang butuh Sama saya Diluar dari Network yang sudah ada Tetap beriklan sih Saya Menggunakan iklan Di social media sih Lumayan banyak Gitu Oke Kalau menurut saya Masa depannya cerah Asal kita bisa Menentukan marketnya Nah Menurut saya Kenapa saya bisa Berjalan sampai detik Ini pun karena saya Bikin segmented market Market yang menurut saya Cocok Nah Saya kan Survey juga ya Untuk masa depan Apakah saya mau main General Dalam arti general Main yang umum ya Bikin cetakan-cetakan Pot Itu kan banyak tuh Yang DIY Yang orang bikin TikTok Itu kan Menarik banget ya Cuma bagi saya Kenapa saya gak mau main Kayak gitu Misalkan Untuk masa saya akan datang Karena Kenapa orang harus Bikin Pot bunga Ke saya Sedangkan di luar sana Banyak Nah Disitu menurut saya Dimana-mana Kita harus memahami marketnya Dan menurut saya Main 3D printing Harus paham marketnya Kenapa saya fokusnya di trofi Karena marketnya ada Segmented market gitu Main diorama Karena marketnya ada Tapi untuk main yang sangat General seperti itu Industrial lah Kita udah pasti kalah Sama China Duluan Gitu sih Saya juga sebenarnya Main trofi Secara masa depan Kalah loh sama China Saya sering kompetisi Sama mereka Mereka malah Semua finishingnya mesin Harga lebih murah Mau lawannya kayak gimana Yang saya jual adalah Segmented Ya Order di kita gak Orang China gak bisa bikin Udah sih mas Saya sering Sering kejadian di Singapura gitu Mereka cuma Punya dua pilihan Saya order di China Atau saya order di Indra Gitu kan Dia pasti order di saya Karena orang China Gak akan pernah bisa bikin Karena bentukannya Udah gitu aja Cetak jumlah emasnya banyak Kayak misalkan bikin Pot bunga 3D printing Cetak aja di China Banyak lebih murah Jadi harus memahami market Untuk masa depan sih Nah itu dia nih Karena saya gak Saya bisa dibilang Outsider sih Di dunia 3D printing Gak ada komunitas Yang saya join sama sekali Ada kayak Invite gitu Karena saya udah terlalu Sangking sibuknya Sama pekerjaan 3D printing Saya gak join gitu Pengen untuk join gitu Maksudnya mungkin Belum ketemu Yang pas kali ya Gitu Menurut saya penting Komunitas penting sih Tipsnya sih Sebenernya lebih ke Kalau mau custom Siapin aja duitnya Udah Gitu Karena main hobi 3D printing ini Gak murah sih Menurut saya Gak murah di materi uang Gak murah di materi waktu Karena ada proses Makin kita butuh yang detail Kita butuh Harga yang mahal Kita butuh waktu yang lebih lama Gitu sih Gak sih Kalau ngomong 3D printing Saya sadar juga Mungkin akan lebih User friendly nya Sama Windows Tapi kenapa saya Pakai Mac Karena saya desainnya Semua di Mac Sudah terbiasa pakai Mac Gitu Nah tapi kalau di Mac Saya pakai aplikasinya Leci Slicer Untuk resin Kalau untuk PLA nya Saya pakai Elego Aplikasi langsung dari resmi Dari 3D printer nya Itu di Mac Tapi kalau di Windows Saya pakainya Orca Untuk Elego Gitu sih Nah untuk resin Gak pernah ada masalah Di Macbook Untuk resin UV Tapi kalau untuk Macbook punya Keterbasasan di support Contohnya di Leci Saya Sampai detik ini Gak ketemu Leci PLA ada 3 support Kalau di Orca kan Enak banget ya 3 support nya pun enak Sangat menunjang gitu sih Gitu Jadi Tergantung kebutuhan Mau pakai yang mana Gitu Kalau dari segi Cost produksi FDM lah PLA lah Pastilah ya Itu udah pasti lah Gak ada Gak ada lawan lah Gitu Karena resin Cetak 1 Itu 10 kali lipatnya FDM Si harganya Gitu Nah ini Menurut saya Saya minusnya 1 Karena kita orang Indonesia tuh Malas Malas baca Mungkin malas denger ya Karena mungkin Generasi kita sekarang tuh Lebih ke short Apa-apa Pengen cepet Ya kan Nah saya tuh Belajarnya learning by doing Perin aja dulu Berantakan urusan belakangan Nah Saran saya adalah Kalau yang baru mulai Misalkan main resin Atau main PLA Belajar dulu Aplikasi slicer Di youtube tuh banyak Belajar mengenai Bagaimana caranya Slice Belajar memahami Setiap Bahan Beda-beda Settingannya Main PLA Belajar memahami Aplikasinya Belajar memahami supportnya Gitu Semakin Itu dulu sih Basicnya Sebelum kita printing Mendengar dulu deh Nonton Mendengar Sebelum praktek Kalau saya langsung praktek Soalnya Lihat aplikasi Langsung slice Nah itu salah Kalau menurut saya Kalau bisa Belajar dulu Baru Slice Karena disitu akan lebih Lebih Ketemu Sedikit Masalah Masalahnya lebih ketemunya sedikit Ketimbang langsung Gitu Itu aja sih Oke Karena saya udah main 3D printing Saya pengen punya yang namanya 3D printing studio 3D printing farm lah Saya bilang Jadi sebagian Main PLA Sebagian main resin Jadi saya mau main Mas production Karena Akan lebih enak Kalau di saya tuh Cetaknya mas Karena saya main yang gede-gede Satu printer cetak bodinya Satu printer cetak bagian tengah Satu printer cetak bagian atasnya Jadi cita-cita ke depannya Pengen punya Farm 3D printing Kalau lokasi Kebetulan Karena sebenarnya Saya masih menganggap diri saya itu kecil Saya bilang ini Home production Kalau lokasi kota Tepatnya dari Kelapa Gading Jakarta Utara Sebenarnya workshop ada di Pulau Gading Cuma lebih fokus ke finishing Jadi kalau orang mau ketemu saya Kita ketemu ngobrol Soal ini boleh Saya pasti biasa ngajaknya di coffee shop Seputaran Kelapa Gading Mas saya boleh gak Mau order Tapi mau konsultasi dulu Konsultasi by phone tuh gak enak Chat gak enak Gak jelas Saya pengen ketemu langsung Banyak tanya Boleh Kita ketemu ngobrol Kebutuhannya apa Saya tanya Kira-kira Fokusnya apa Saya bisa kasih solusi Kalau menurut saya sih Kalau harapan Kedepannya lebih banyak aja sih Mungkin opsi-opsi ya Karena Semuanya yang saya beli Soal 3D printing CNC itu dari Zyku semua sih Jadi Kalau ngomong harapan Lebih banyak opsi lagi Karena di luar sana Kayaknya Merk-merk banyak ya kan Gitu aja sih harapannya Kalau ngomong Sudah cukup oke lah Sangat bagus lah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!